Intro Test-test Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo lur Kembali lagi di channel Andromedia 17 By the way Gimana nih kabar kalian semua Semoga baik-baik aja ya Saya doakan semoga kalian dan keluarga Diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah Amin Oke di video kali ini saya akan membuat video ghost show di Mappenger XJRR Menggunakan bis Pandawa 87010 dengan nickname Dewi Anjani Dan berhubung ini adalah video ghost show Jadi saya belum tau nih mau berhenti dimana Tapi yang jelas di video kali ini saya akan jalan-jalan random di ruas kol Cipali Diawali dari rumah makan Indorasa Oke penasaran gimana keseruan video kali ini Disimak terus videonya sampai selesai Tapi seperti biasa sebelum lanjut Jangan lupa tinggalkan like, komen, share, dan subrek Agar saya lebih bersemangat untuk membangun channel ini agar lebih baik lagi Kalau udah langsung aja kita ke videonya Check him wrong Nah oke berhubung ini adalah video ghost show Jadi saya belum tau nih mau berhenti dimana Tapi yang jelas di video kali ini saya akan jalan-jalan random di ruas tol Cipali Mappenger Untuk rutenya sendiri akan dimulai dari rumah makan Indorasa Cikamurang yang ada disini Dan nanti akan dilanjut untuk mengarah ke timur Lebih tepatnya ke gerbang tol Palimanan yang ada disini ya Oke yuk langsung aja kita cus ke perjalanannya Bismillahirrohmanirrohim Semoga gak ada kres, gak ada tabrakan dengan trafik lain Dan semoga tidak ada yang namanya insiden shattering ya Amin Oke kalau gitu langsung aja kita beranjak meninggalkan rumah makan Indorasa Yang mana ini merupakan rumah makan miliknya PO Handoyo Group ya Makanya yang keheran disini ada banyak unit bis Handoyo yang terparkir Eh enggak sih cuma dua doang Oke langsung aja kita putar setirnya ke arah kiri Kemudian mengarah ke sana Untuk menuju ke gerbang tol Cikedung yang ada di Mappenger ini Sebelum nantinya kita akan memasuki ruas tol Transjawa Lebih tepatnya tol Cikoko Palimanan Dan akan mengarah ke arah timur ya Dan di sebelah kiri depan sana Belum kelihatan sih sebenarnya Intinya di sebelah kiri ini ada rumah makan Miliknya PO Sinarjaya Group Yakni rumah makan Taman Selera Nah ini dia rumah makannya Rumah makan Taman Selera miliknya PO Sinarjaya Group Tapi yang servis makan disini gak cuma bis-bis Sinarjaya aja ya Melainkan juga ada PO Hiba Group Kemudian ada juga bis 27 Trans Dan juga POM Trans yang baru buka rute Malang-Jakarta Itu setahu saya dia istirahat dan servis makan di rumah makan yang tadi Oke kalau gitu langsung kita kembali fokus Untuk melanjutkan perjalanan Menuju ke gerbang tol Cikedung dulu ya Baru nanti kita akan full ngeblong mengarah ke timur bersama bis Pandawa 87 Dewi Ajani Nah di depan sana ada pertigaan Ini saya akan belok ke arah kanan Tapi kita terkena lampu merah sayang banget Pelan-pelan dulu awas Wih kremnya apa kempol Eh udah kuning oke sip Kalau gitu langsung aja kita belok kanan di pertigaan ini Kita lihat dulu apakah trafiknya pada ngasih jalan Sebentar pelan-pelan Taksinya ngasih oke Truck hinonya oke ngasih siap Langsung kita belok kanan di sini Untuk menuju ke gerbang tol Cikedung yang ada di depan sana Oh iya untuk trafiknya ini di awal-awal saya pakai settingan G-Traffic 3,5 ya Nanti waktu udah masuk ke tol Trans Jawanya Kita lihat dulu aja Kalau emang ternyata trafiknya sepi akan saya atur ulang Tapi kalau rame yaudah gak usah diatur-atur lagi Nah jadi ini dia untuk penampilan gerbang tol Cikedung yang ada di Mavenger XJRR Kita tap etol dulu sekalian saya mau ganti settingan waktu ya Kita ganti ke jam 18 Kemudian pakai set Skybox 3 Nah kayak gini oke sip Yuk langsung kita beranjak meninggalkan gerbang tol Cikedung Dan mengarah lurus ke sana ya Kalau di interchains ini kalian belok ke arah kiri Itu nanti akan mengarah ke barat Seperti mengarah ke Subang, Kalijati, Cikampek, Cikarang, Cibitung, Bekasi, dan sekitar Sedangkan saya disini lurus Karena mau mengarah ke timur ya Mengarah ke timur tuh kayak mengarah ke Palimanan Kemudian Cirebon, Brebes Pokoknya mengarah ke timur lah ya Nah disini kita harus melewati interchains yang meliak liuk Ini seperti ular ya Dibuat seperti ini karena emang menyesuaikan kondisi yang ada di relive ya lurus Jadi kalau di relive untuk interchange di daerah Cikamurang ini memang bentuknya seperti ini Jadi emang untuk mapejir XJRR tuh udah realistis pake banget Nah sekarang kita persiapkan untuk bergabung dengan ruas tol Cipalik Ya Allah baru bergabung aja udah ketemu sama trafik pengendara motor ya Bikin kesel aja deh Oke nih sekarang saya udah berada di ruas tol Cipalik, Kalimanan Dan yuk langsung aja kita full ngeblong ya Jadi insya Allah saya akan full ngeblong di video kali ini Memanfaatkan sound dan engine Mercy 2542 Yang terdapat di Soundpack PWW update by Mas Medi Wijanarko Yang super success success ini Mungkin nanti kita akan tepat waktu untuk tiba di Gerbakol Pali Jadi nanti kalian tinggal hitung aja nih ya Kira-kira ada berapa trafik yang saya overtake di video kali ini Karena saya percaya diri banget Pokoknya di video kali ini kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oh iya by the way video kali ini bukan merupakan video requestan ya lor Jadi bisa dibilang video ini adalah video yang saya buat atas dasar gemauan saya sendiri Nah jadi di hari minggu ini saya membuat 2 konten menggunakan Salah satu unit jet bus 3 Mercy 2542 miliknya PO Pandawa 87 Yakni Pandawa 87 PDW 010 dengan nickname Dewi Anjani Untuk video yang tayang di pagi hari tadi sekitar jam 10 itu adalah video modifikasi Dan untuk video yang sedang kalian saksikan di sore hari ini adalah video jalan-jalan atau lebih tepatnya video bus show Di ruas tol Cikopo, Palimanan yang ada di Mapenger XJRR ya Buat yang pengen nonton video modifikasinya kalian tinggal cek aja playlist modifikasi kendaraan Nah ngomongin bis Pandawa 87 Jadi saya tuh sebenernya udah sering banget bikin video Menggunakan unit bis miliknya PO Pandawa 87 ya Pertama kali saya bikin video pake bis Pandawa 87 itu kalo gak salah yang nickname-nya Dempo Itu saya bermain menggunakan mod F3 editan Masuhelmi yang udah jarang banget saya pake modnya Kemudian dilanjut dengan menggunakan bis Pandawa 87 Soeman Reborn Waktu masih divisi pariwisata Dilanjut lagi pake bis Pandawa 87 Soeman Reborn Tapi saat si Soeman Rebornnya ini ditarik ke divisi AKAP alias divisi reguler Kemudian lanjut bikin video pake bis Pandawa 87 Transformers Pandawa 87 Paris Saint-Germain Kemudian Pandawa 87 Herbie Kemudian Pandawa 87 Jetbus 3 Dreamcoach Dengan nickname Bayern München kalo gak salah Dilanjut lagi pake unit spesialnya Yang ini Pandawa 87 Voyager X Pameran Dan terakhir saya bikin video pake bis Pandawa 87 Itu nickname-nya Lamborghini Itu video tayang udah lama banget ya Sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu Yang kalo gak salah ingat Di video tersebut saya bermain di Mapenteji Unlock Dan membuat video yang seolah-olah tuh kayak berangkat menuju ke acara Jambule Nasional Bismania Buat yang pengen nonton video yang tadi sempet saya singgung Langsung aja kalian cek di playlist Jalan-Jalan Santuy Untuk linknya saya taruh di kolom deskripsi ya Jadi emang udah lumayan banyak lah Unit bis Pandawa 87 yang udah sayang Oh iya balik lagi ke video request ya Jadi untuk kalian yang mau request boleh langsung aja kalian komen di kolom komentar Dan untuk yang udah request terus udah saya ACC Tapi belum saya buatkan videonya ya mohon bersabar Ditunggu aja pasti nanti saya akan membuatkan video requestan dari kalian satu persatu Tinggal ditunggu aja untuk tanggal tayangnya ya Pokoknya kalo requestan dari kalian udah saya ACC Saya udah bales dengan kalimat oke Nah itu tandanya udah di ACC Tinggal ditunggu aja untuk tanggal tayang video Terima kasih telah menonton! 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 banyak banget yang namanya penampakan pocong, bahkan nanti di depan sana, waktu kita melewati batu bleneng, itu akan ada pocong yang terbang di atas ya ya, kalau terbang di bawah, mana namanya bukan terbang, tapi jalan Mas Sandro, iya juga ya iya juga ya sih, baru kepikiran deh ya intinya di depan sana, nanti akan ada banyak kita jumpai penampakan pocong, yang terbang lho, mana ya, tunggu belum keliatan nah tuh, baru dibilang eh tapi yang terbang itu pocong atau kuntilanak ya, kayaknya kuntilanak deh yang pocong tuh yang ada di bawah nih tuh, yang ada di bawah nih pocong nih tuh, 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 yang diberang ke kiri tuh nah itu, eh, stafiru loh aduh, kaget aduh, kaget, sorry, sorry, sorry itu, kalau di, apa namanya kalau kalian main mapinjir di ETS 2 V139 ke bawah, itu kalau ngelewatin daerah yang tadi ya, itu akan ada sound FX lolongan serigala jadi kesan horornya tuh makin berasa, makin serem lagi, cuma sayangnya untuk di ETS 2 V139 ke atas, cuma penjir itu kayaknya nggak support sound FX ya, jadi nggak ada suara astafiru loh, kalau masih bener-bener dah nggak ada sound FX lolongan serigala yang muncul ya jadi, kurang berasa horornya gitu, cuma ada penampakan-penampakan aja, tapi untuk suara lolongan serigala nya, nggak ada karena kalau ada suara lolongan serigala itu menambah kesan horornya ya lur, bener-bener ngeri dah, nggak bohong asli oke, kalau gitu langsung kita kembali fokus untuk melanjutkan perjalanan, menuju ke gerbang tol paling mana, ini tapi kenapa trafiknya makin kesini malah makin padat, tunggu dulu kita ke kiri dah, nah kayak gini aja nih kalau nggak gitu nanti lama lur, nyampe ke gerbang tol paling mananya lagipun saya ingin me, apa namanya me, apa ya, merealisasikan apa namanya stiker yang ada di sebelah kiri nih tuh, Indonesia bagian cepat jadi memang untuk di sepanda wadah ke tujuh diwi anjali ini terkenal banter ya, lur ngebut jadi kita harus ngebut juga biar menyesuaikan kondisi yang ada diri, mantep banget nah ini dia, gerbang tol paling mananya tuh, udah keliatan ya atapnya dan disini saya mau parkir di sebelah kiri mana ya, belokannya nah ini nih, oke sip kalau gitu langsung kita belok kiri disini nah, oh tuh langsung muncul ya Kalimanan Discover yang artinya saya sudah mendatangi daerah Kalimanan dan saya putuskan untuk mengakhiri videonya di sebelah sini aja kita maju dikit nah, oh, oh, oh oke, sip oke, saya putuskan untuk parkir disini aja ya nah, kemudian untuk penampilan dari unit bis yang saya pakai di video kali ini seperti ini jadi, kali ini saya menggunakan salah satu unit Mercy 2542 miliknya PO Pandawa 87 yakni PDW 010 dengan nickname Dewi Anjani yang juga merupakan salah satu unit bis akap miliknya PO Pandawa 87 ya untuk bagian depannya seperti ini saya improve dengan menggunakan banyak aksesoris dan bagian sampingnya terlihat relegan berkat penggunaan film aluminium nah, oke, mungkin segini aja dulu ya video kali ini saya ucapkan terima kasih banyak karena telah menonton video ini sampai selesai jangan lupa tinggalkan like, komen, share, dan subrek akhir kata saya pamit sampai jumpa di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati